Persib Bandung resmi kedatangan asisten pelatih baru asal Kroasia, Miro Petrik. Pelatih asal Kroasia ini mulai bergabung latihan dengan tim Persib Bandung Senin Pagi. Setelah ditinggal Luis Mila sebagai pelatih dan digantikan oleh Bojan Hodak Senin Pagi, Persib Bandung kedatangan asisten pelatih baru. Ia adalah Miro Petrik asal Kroasia. Petrik menguapkan pertimbangan dirinya bergabung ke Persib karena sosok Bojan Hodak, yang pernah bekerja sama selama beberapa tahun di Malaysia. Tak hanya itu, cuaca di Indonesia pun diakui Petrik tidak menjadi masalah dan cukup mudah beradaptasi. Sebab dirinya sudah tujuh tahun berada di kawasan Asia Tenggara. Karena pelatih, karena dikerja sama pelatih beberapa tahun, ketika dia menemukan Persib, dia juga meminta saya kalau saya ingin menemukan. Dan ketika saya melihat bahwa Persib adalah salah satu klub terbesar di Asia Tenggara. Pertama kali pelatih gabung di Persib, dia tawarkan kepada dia. Itu adalah keputusan yang mudah untuk saya datang ke sini, untuk menemukan klub terbesar ini. Jadi, saya sudah bersama-sama, saya sudah 7 tahun di Asia Tenggara. Saya juga di Singapura. Dia sudah tujuh tahun di Asia Tenggara. Dia sudah pernah di Singapura, di Malaysia, di Laos. Jadi, tidak ada satu klub terbesar. Saya suka di Asia Tenggara, makanan di sini yang luar biasa, terutama di Bandung. Jadi, saya akan mencoba ini, orang-orang sangat menarik, menarik, jadi saya suka semuanya di Bandung. Ya, tidak ada masalah. Persib resmi mengumumkan asisten pelatih baru asing asal Kroasia, Miro Patrick, pada Sabtu lalu. Patrick didatangkan atas rekomendasi pelatih Bojanhodak. Sebelumnya, Patrick sempat bekerja sama dengan Bojanhodak di klub Liga Super Malaysia, Kuala Lumpur, CTFC. Patrick juga pernah menjadi anggota staf pelatih di tim utama Grasshopper Zurich, Swiss, pada tahun 2019. NK Slavan, Bulu, POK, Kroasia, dan Volat FC Iran. Ia juga pernah menjadi anggota staf pelatih tim nasional Laos pada 2016. Mohd Rizal melaporkan dari Kota Bandung.